Siklus Air Siklus air adalah sebuah proses yang berkelanjutan dari air yang ada di bumi. Proses siklus air terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi Dalam proses evaporasi, terjadi perubahan air dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan, akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap, sehingga naik menuju atmosfer. Kondensasi Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air, dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin, dan mengalami perubahan bentuk, kembali menjadi tetesan air kecil. Kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan. Persipitasi 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 merupakan proses utama kembalinya air, menuju ke sumber-sumber air, seperti sungai, danau, dan lautan. Ketika terlalu banyak air, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara. Sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Air akan turun dalam bentuk salju ketika suhu berada di bawah titik beku. Setelah itu, air akan kembali ke tahap pertama. Begitulah siklus air yang terjadi terus-menerus di bumi kita. Terima kasih.